Legion ke-37 dan ke-68 kita dikepung oleh pasukan Lukas, dan mereka semua dikalahkan. Banteng mengamuk gagal untuk menghancurkan Lukas selama masa kecilnya. Kenapa kita tidak bisa menampungkan bumi ketika kita adalah ras terbesar di alam semesta? Dan berhenti makan pangsit. Kau sudah memakan empat? Aku tahu, Bu. Wow, Lukas, kau makan pangsit. Iya, tapi ini enak. Lima, enam, tujuh, lapan. Baiklah, sekolah mengadakan karnaval taman sepulang sekolah hari ini. Ibu harap kalian berpartisipasi dalam acara ini. Baik, baik. Iya, Bu. Dan dua dari kelas kita akan membacakan puisi. Jenny, apa kau siap? Saya belum melihat Lukas sekarang, Bu Guru. Lukas belum datang. Apa dia terlambat lagi? Ibu Chen, bagaimana jika Lukas tidak datang tepat waktu? Apa yang akan ibu lakukan padanya? Ibu Chen, saya bisa menggantikannya. Saya juga bisa membacakan puisi-puisi kuno. Matahari terpenam dibalik pengbunungan di sebelah barang. Sudah cukup, kan? Aku tidak terlambat. Aku datang memperkuat waktu. Pada malam teranggulah. Sungguh menyebabkan di antara kami. Baiklah, Lukas. Apakah kau siap untuk reciter? Iya, aku siap, Bu. Itu tidak masalah sama sekali. Lukas? Apa yang terjadi? Apa ada monster? Berdasarkan data dari jam tangan Lukas, tanda vitalnya hanya berfektuasi secara drastis. Mungkinkah Lukas dalam bahaya? Aku sudah menemukannya. Ayo, kita ke sana sekarang. Baiklah. Baik. Bagaimana, dokter? Dia baik-baik saja? Dia mengalami masalah pencernaan, karena makan berlebihan. Tapi apakah dia bisa mengikuti recital malam ini? Sepertinya tidak. Dia hanya butuh istirahat saja. Oh, baiklah. Terima kasih, dokter. Kenapa tiba-tiba perutku sakit? Aku rasa aku tidak bisa ikut lomba puisi dengan Jenny sekarang. Lukas, kau tidak apa-apa? Kau membuatku takut lagi. Apa yang kalian lakukan? Kami telah diperingatkan tentang tanda-tanda vitalmu yang berfluktuasi. Aku hanya sakit perut. Pasti karena terlalu banyak makan pangsit. Aku sudah memperingatkanmu, kan? Tapi itu adalah anugrah. Kau bisa diserahat dengan baik sekarang. Tidak, ini bukan anugrah. Aku sudah melewatkan kesempatan membaca puisi dengan Jenny. Aku gagal berkencan. Hey, tidak seburuk itu. Kau bisa mengajak Jenny ke kegiatan lain di taman karnaval, kan? Ya, kau benar. Aku akan undang Jenny menembak teka-teki dan melempar lingkaran denganku. Apa yang terjadi? Apa monster lagi? Berita dari Dr. J. Monster bersisi kungu ada di sini. Aku tidak peduli siapa dia. Tapi jangan merusak kencanku dengan Jenny. Tenang, Lukas. Tenang. Kamu sudah bilang itu bukan kencang. Lukas, di mana kau? Ayo keluarkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.